selamat menikmati seperti tanah, air, sinar matahari, dan mineral serta plora dan juga pauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi juga ciptaan manusia seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwasannya bagian dari lingkungan tidak hanya tentang yang diciptakan oleh Tuhan namun juga apa yang diciptakan oleh manusia dengan demikian kita juga dapat memberikan suatu pernyataan bahwasannya lingkungan dibagi menjadi dua macam yakni lingkungan alam dan lingkungan buatan jenis lingkungan yang pertama adalah jenis lingkungan alam lingkungan alam merupakan lingkungan yang terjadi dengan sendirinya dan tanpa adanya campur tangan dari manusia ada banyak sekali contoh dari lingkungan alam antara lain seperti bukit, rawa, laut atau pantai, gunung, sungai, macam-macam denau, dan lain sebagainya berbeda dengan lingkungan alam yang dapat terbentuk dengan sendirinya lingkungan buatan justru melibatkan kreatifitas dan keuletan dari tangan manusia ya, lingkungan buatan merupakan kebalikan dari lingkungan alam lingkungan buatan merupakan lingkungan yang terbentuk karena adanya tindakan oleh manusia beberapa contoh dari lingkungan buatan antara lain adalah taman, kebun bunga, waduk, gunungan, dan lain sebagainya lalu, apakah manfaat dari terciptanya lingkungan buatan tersebut? ada pun beberapa manfaat atau fungsi lingkungan buatan antara lain adalah sebagai berikut 1. memenuhi kebutuhan masyarakat menurut sifatnya, kebutuhan manusia terdiri dari dua macam yakni, kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani kedua kebutuhan tersebut dapat dicukupi dengan adanya lingkungan buatan sebagai contoh kebutuhan jasmani manusia memerlukan air untuk bisa bertahan hidup dan lingkungan buatan pun menyediakannya dalam bentuk waduk atau bendungan kedua, sebagai tempat rekreasi lingkungan buatan merupakan fungsi sebagai sarana rekreasi atau wisata keluarga maupun pribadi jika Anda merupakan orang yang suka menyatu dengan alam maka danau bendungan, taman bunga, atau kebun buah merupakan pilihan yang tepat untuk berlisata namun, jika Anda adalah orang yang kurang suka menyatu dengan alam dan lebih menyukai keramaian maka taman bermain, mal, atau pusat-pusat pembelajaran lainnya cukup menarik untuk menjadi alternatif tempat yang bisa dikunjungi dalam rangka rekreasi ketiga, menyimpan cadangan air hal ini juga telah disinggung di atas bagaimanapun kita mengetahui bahwasannya terdapat sumber air buatan yakni waduk dan juga bendungan keduanya merupakan lingkungan buatan keempat, sarana edukasi dalam pendidikan, memperhatikan hal-hal atau lingkungan yang ada di sekitar kita pun menjadi hal yang patut untuk dilakukan ada beberapa macam lingkungan buatan yang bisa digunakan sebagai lokasi atau tempat untuk berlisata sebagai contoh adalah taman bunga atau kebun buah kelima, sarana penelitian dan pengembangan sebagai contoh adalah air yang ada di waduk ataupun bendungan dari situ, manusia bisa meneliti mengenai kandungan airnya apabila kandungan air aman, maka bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dalam melakukan aktivitas dan apabila pengembangan mengenai peneliti yang dilakukan maka manusia pun juga bisa menetapkan bahwa air yang ada di waduk atau bendungan aman untuk dikonsumsi atau tidak jika ternyata aman, manusia bisa menggunakannya untuk menjadi air minum 6. Penunjang ekonomi masyarakat lingkungan buatan juga akan menguntungkan bagi masyarakat yang bekerja sebagai pendagang karena taman-taman yang bisa dikunjungi oleh orang-orang bisa menjadi sumber penghasilannya hal ini sangat banyak kita temui di kawasan-kawasan taman bermain 7. Sebagai pembangkit listrik pembangkit listrik tersebut contohnya adalah pembangkit listrik tenaga air salah satu sumber pembangkitnya adalah dari waduk maupun bendungan waduk atau bendungan sangat bisa dimanfaatkan sebagai sumber tenaga pembangkit listrik setelah kita melihat manfaatnya, hendaknya kita juga mengetahui jenis-jenis dari lingkungan buatan apa saja yang termasuk lingkungan buatan? ya, yang termasuk lingkungan buatan adalah waduk, bendungan, taman bunga, kebun buah, taman bermain, pasar, mal, dan lain-lain nah, setelah kita mempelajari secara singkat tentang lingkungan buatan kali ini kita akan berkenjung ke salah satu contoh lingkungan buatan yaitu taman bunga mari ikuti saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ini kita ke taman pasca ayo ikutin ya ya selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang kita sudah sampai di taman pasca yang tepatnya berada di desa pematang kabupaten tabalong yang kami tempuh sekitar setengah jam dari kota amuntai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mari kita lihat selamat menikmati 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 terima kasih sudah menonton video kami dadah selamat menikmati